Halo Assalamualaikum ketemu lagi sama saya di channel Edo Wisata 98 apa kabar kawan semoga di hari ini kalian baik-baik saja dan tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasa oke sebelum dilanjut jangan lupa di like comment share dan subscribe supaya saya lebih semangat lagi menyampaikan informasi tentang pariwisata hiburan dan kesenian yang ada di Indonesia nah kali ini saya mengeplog jalan atau rute menuju ke tempat pariwisata kolom renang Palemindah nah saya setar mulai dari perapatan Lipo Cikarang Kabupaten Bekasi jalan ini adalah jalan Cikarang Cibarusa jadi saya jalan dari arah Cikarang menuju ke arah Serang Cibarusa jadi buat kalian yang mau ke kolom renang Palemindah yang dari Karawang maupun dari Cikarang atau Sukatani itu berarti dari perapatan lampu merah SGC dulu oh ya yang dari Karawang kalian nggak usah harus SGS nggak usah harus ke SGC kalian bisa belok ambil diri di stasiun Lumabang nah dari stasiun Lumabang kalian terus lurus sampai perapatan Gombong tetap ambil jalan utama nah sampai ke perapatan Cikarang Lipo jadi kalian nggak usah ke SGC tapi kalian bisa ambil dari stasiun Lumabang lalu kalian ambil lurus mau ke arah Lipo Cikarang nah nanti dari perapatan Lipo Cikarang sebenarnya sih harusnya jalan lurus tapi karena jalannya dialihkan jadi kita belok masuk dulu ke arah Lipo belok kiri nanti balik lagi belok kanan terus lurus tetap berada di jalan utama Cikarang Cibarusa nah jalur ini adalah jalur selain ke tempat perwisata kolom renang Palemindah bisa juga ke Taman Buaya maupun ke tempat wisata Taman Leobahela nah kalau lurus terus sebenarnya sih jalan ini sampai ke arah Cibarusa ke Jonggol Puncak 2 dan bisa juga kalau belok ke arah kiri itu masuk kita arah jalan ke Cianjur jadi jalan alternatif Cianjur bisa lewat sini sih nah kebetulan saya jalan ini hari Minggu jadi dan masih pagi sih jadi ada lengang ya nggak begitu macet kendaraan disini padahal biasa sih jalan disini bisa dibilang jalan yang langganan macet tapi Alhamdulillah pada saat ini masih dalam jalan lancar-lancar saja nah ini yang jalan arah belok kiri atau sebelah kiri saya itu jalan menuju kawasan Hyundai jadi kita tetap masih berada di jalan utama Cikarang Serang Cibarusa nah ini yang di sebelah kiri saya kalau nggak salah Cipes nah Cipes ini bisa dibilang salah satu tempat tongkrongannya anak muda anak-anak muda Cikarang biasanya malam Minggu maupun malam malam Senin di Cipes ini bisa dibilang sangat rame sekali nah ini ke arah Cipes kita belok kanan ini biasa ini kalau malam Minggu sama malam Senin gua padat banget banyak-banyak anak-anak muda yang melongkrong di sana jadi kalau kita mau ke tempat wisata kolom renang Palem Indah bisa dibilang jalannya sangat mudah sekali eh ini ya kita tuji ya karena bisa dong Emang hanya satu jalur aja berada di jalur utama jadi sangat mudah banget kalau kita mau ke tempat wisata kolom renang Palem Indah dan menurut saya tempat wisata kolom renang Palem Indah itu bisa dibilang at kolom renang yang apa ya mungkin berbeda sama yang lain karena di tempat kolom renang Palem Indah itu selain harganya jauh lebih murah karena tiketnya sekurang lebih sekitar 20 atau 25 ribu rupiah per orang tapi tempatnya itu loh beda banyak banget karena disana tuh kayak apa ya mungkin sejenis hutan gitu jadi banyak banget hutan-hutan tropis gitu loh jadi banyak banget pohon-pohon kecil yang mengelilingi setiap kolom renang-kolom renang itu jadi suasana di kolom renang itu adem bener-bener adem karena banyak pohon bahkan bisa dibilang enggak ada matahari yang nembus Oke kita lanjut nah memang jalan menuju ke Serang Cibarusa ini sebagian nah jalannya sudah diperbesar sih walaupun enggak sampai ke Cibarusa tapi sebagian udah diperbesar jalannya jadi enggak begitu macet parah ya kalau dulu disini bener-bener macet parah banget ya nah perjalanan dari tadi kita setar dari Lipo mungkin ke kolom renang-kolom indah itu kurang lebih cuma sekitar 15 atau 20 menit lah nah kalau dari SGC Cikarang mungkin ya sekitar 30-40 menitan hingga tergantung kondisi eh bagaimana kita mengendari kendaraan sekaligus kondisi keadaan di jalan nah maksudnya macet atau enggaknya gitu deh nah kalau kita belok ke arah kiri itu yang ke arah eh nah kalau enggak salah desa Cilangkara nah dari situ kalau enggak salah bisa nembus ke kawasan Delta oke kita tetap kita lanjut masih berada di jalan utama jalan Cikarang Cibarusa enak banget nih pagi lengang kebetulan juga cuaca enggak panas amang agak mendung-mendung sedikit nah disini kita udah mulaiin agak tersendet karena ini jalannya yang jalan belum diperbesar sih masih jalan lama jadi agak tersendet sini ada macet kita enggak tahu nih panjang apa enggak macetnya semoga enggak terlalu tapi kalau kendaraan roda dua masih bisa jalan deh ya bisa juga masih aman walaupun mungkin bisa dibilang agak tersendet cuma sedikit deh beda sama kendaraan roda empat macetnya mati total ya Nah kalau saya masih tetap bisa bisa berjalan woi ini kalau pas hari-hari kerja jam-jam kerja atau apalagi jam berangkat ataupun jam pulang kerja Wah parah banget disini macetnya karena memang daerah sini bisa bilang daerah lalu-lalangnya kendaraan yang masuk ke kawasan-kawasan industri eh bisa bilang seperti kawasan Jabba BK1 Jabba BK2 kawasan Egypt Lipo Hyundai Delta dan bisa juga masuk kawasan 2100 sedangkan banyak sekali perumahan-perumahan yang berada di daerah Serang daerah Ciantra serang baru itu banyak sekali perumahan-perumahan yang ada disitu dan hampir mata kerjanya ke arah Lipo Hyundai Delta JBBK jadi bisa bilang di sini kalau jam-jam kerja bisa memang sangat macet sekali masih tersendat walaupun enggak terlalu ya tapi udah mulain agak tersendat mudah-mudahan enggak sampai ke tempat sih untung Alhamdulillahnya nih kebetulan cuaca enggak panas agak mendung-mendung gitu deh sedikit Hai jadi enggak terlalu terik banget ya soalnya buat kalian yang mau ke tempat wisata kolam renang-palam indah kalian tetap berada di jalan utama aja jadi kalau dari SGC tetap berada di jalan utama Cikarang Cibarusah nah ini kita ambil arah kiri nah disini ada pelang besar tulisannya kolam renang-palam indah nah kita ambil arah kiri jadi kalau buat kalian nih kalau kalian mau ke kolam renang-palam indah dari arah Cikarang kalau sampai ke sampai ke taman buaya berarti kalian udah ngelewatin gang yang masuk ke ke arah tempat wisata kolam renang-palam indah karena posisinya duluan palam indah ketimbang taman buaya cuma kalau taman buaya adanya di sebelah kanan sedangkan ini kita ambil belokan ke arah sebelah kiri nah dari jalan utama kita masuk arah sebelah kiri saya kira enggak jauh mungkin cuma sekitar 500 meter kita udah sampai ke lokasi memang bisa bilang jalan disini enggak begitu bagus ya ada beberapa titik yang berlubang tapi enggak terlalu sih karena emang ini masuknya kita masuk ke jalan kampung tapi dijamin kalau kesini dari jalan utama menuju ke lokasi itu enggak ada macet dan menurut saya lancar-lancar saya karena saya udah berapa kali ke kolam renang-palam indah ini belum pernah nemuin macet di jalan perkampungan ini nah apalagi ini pada saat ini saya bener-bener bisa bilang sangat lancar sekali nah sedikit lagi kita udah mau sampai ke kolom renang palam indah saya udah masuk ke kolom renang palam indah dan kalau nggak salah ada videonya tapi udah agak lama sih mungkin sekitar satu tahun yang lalu saya pernah upload video posisi berada di kolom renang palam indah menurut saya tempat wisata ini bisa bilang kolom renang palam ini tuh murah ya tiket masuknya murah dan menurut saya kolom renangnya bagus bagus banget beda banget sama kolom renang kolom renang pada umumnya karena di sini terkesan terkesan bernuansa hutan tropis jadi banyak sekali pohon-pohon kecil yang tinggi jadi bener-bener adem banget gitu nah ini sedikit lagi kita udah mau nyampe ke kolom renang palam indah nah ini di depan nih sudah dipastikan bahwa mereka akan ke kolom renang karena emang bisa bilang jalan karena ini jalan yang kalau nggak salah jalan buntu deh jalan terakhir nah ini kita udah sampai nah ini pelangnya kolom renang palam indah kita masuk ada jalan dibagi dua jalan kendaraan roda 4 dan roda tentunya saya mengambil jalan kendaraan roda 2 nah ini selamat datang di kolom renang palam indah bernuansa hutan tropis ya bener Oke sampai disini dulu saya menemani kalian semoga video ini bisa menghibur kalian sekaligus bisa menambah informasi buat kalian sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax